Ini masih menjelaskan tentang Tata cara sholat berjemaah Seperti disebutkan sebelumnya Kalau sholat jemaah itu dilaksanakan di masjid Maka Asal makmum Asalkan makmumnya itu tahu Gerak-gerak imam Baik dengan melihat langsung kepada imam Maupun melihat sholat di belakang imam Maka bermakmum itu sah Tapi ada syaratnya Dengan syarat makmum itu Tempatnya tidak berada di depan imam Tidak mendahul imam Nah sekarang Ukurannya mendahul imam itu apa Ukuran mendahul imam itu adalah tumit Jadi kalau berdiri itu tumit Jadi tumitnya makmum itu Tidak lebih Tidak di depan tumitnya imam Kalau tumitnya makmum ada depan tumitnya imam Maka sholat makmum dasar Kalau jari-jari itu tidak menjadi ukuran Kenapa? Sebab jari-jari kaki itu Bisa saja Orang yang Jika orangnya itu tinggi Maka kakinya itu besar ya Tentu jari-jarinya itu besar Sementara imamnya kecil misalnya Sehingga kakinya juga kecil Lalu bagaimana? Asal tumitnya makmum itu tidak mendahului Tidak berada di depan tumitnya imam Sekalipun jari-jari Makmum itu mendahului jari-jarinya imam Karena imamnya kecil makmumnya besar Itu sah Kalau dalam masjid Tanpa Menghitung jarak Jadi antara imam dan makmum itu Kalau sholatnya dalam masjid Jaraknya itu boleh Sampai ratusan meter Umpamanya ya Asalkan Dalam satu masjid Ya jadi tadi kan Asal makmum tahu gerak-gerak imam Gerakan imam Maka makmum itu Saber makmum kepada imamnya Selagi makmum itu Tidak Tumitnya makmum Tidak di depan tumitnya imam Kalau satu arah Dengan imam Misalnya disini ya Kalau kita sholat di Indonesia Harahnya itu sama Ke barat Tapi kalau sholat di masjidil haram Di mekkah Maka arah itu Empat penjuru Empat Bisa dari baratnya Ka'bah Dari timurnya Ka'bah Selatannya Ka'bah Utaranya Ka'bah Maka dalam keadaan Seperti arahnya tidak sama Makmum itu Boleh lebih dekat Kepada Ka'bah Ketimbang imamnya Misalnya imamnya Ada di timurnya Ka'bah Jarak antara Imam dan Ka'bah itu Satu meter setengah Sementara Makmumnya Di selatan Ka'bah Jaraknya hanya Satu meter Seandainya Satu arah Sama-sama Menghadap ke barat Nisaya makmum itu Berada di depannya imam Tapi karena ini Arahnya tidak sama Itu boleh Saya sih-sih saja Nah Kemudian Waladul dan tidak Membahayakan Artinya tidak Membatalkan Solat Waladul tidak Membahayakan Musawatuhu Maksudnya Berjajarnya Sejajarnya Makmum li imami kepada imamnya Jadi misalnya makmum Ada di sampingnya imam Kakinya makmum Sejajar dengan kakinya imam Tidak mendahului Tumitnya itu ya Itu sah Jadi kalau hanya sejajar Nah tetapi Ya tadi kan dikatakan Andaikan makmum Sejajar dengan imam Maka sah sah saja makmumnya itu Tetapi Dan disunatkan Dan disunatkan Takhallufuhu Mundurnya makmum Takhallufuhu Mundurnya atau Belakangnya makmum Ada imami dari imamnya Kolilan sedikit Artinya tidak terlalu banyak Jadi Yang Sesuai dengan sunnah rasul Atau yang baik Makmum itu Jangan sejajar dengan imam Sekalipun itu sah Tapi sebaiknya mundur sedikit Jangan terlalu banyak Jadi seperti Di masjid ini Ini antar garis soft ini Kan sedikit Tidak banyak Jadi mundur sedikit dari imam Walayasirudan tidak menjadi Walayasirudan tidak menjadi Siapa makmum Walayasirudan tidak menjadi Siapa makmum Bihadat takallufi dengan ini Membelakang atau mundur Bihadat dengan ini Atau kallufi mundur Tidak jadi apa Mumfaridhan Solat sendirian Mumfaridhan solat sendirian Ini sofi dari sof Jadi misalnya Orang solat jemaah berdua Satu yang jadi imam Satu jadi makmum Maka makmumnya itu Disundahkan Sedikit Mundur sedikit Di belakang imam Jangan sejajar Tapi andai kan sejajar Esas saja Asalkan tidak mendahul Jadi mundur sedikit Dan dengan mundurnya Makmum sedikit itu Ini tidak Menyebabkan makmum itu Seperti orang solat sendirian Coba begini Orang yang bermakmum Itu harus Bersof Berbaris Jadi kalau tidak Bersof Jadi sendirian di belakang Misalnya Karena di depannya penuh Sof itu Dia solat sendirian di belakang Maka dia itu Seperti solat sendirian Seperti ya Tapi ya tetap bermakmum Artinya Dia tidak mendapatkan Keutamaan solat jemaah Lalu bagaimana caranya Kalau Sof sudah penuh Di depan kita sudah penuh Kita baru datang Kita sendirian Jadi terpaksa kan Kita membuat sof baru Bagaimana kalau sendirian Maka mengajak Mengajak salah seorang Makmum yang ada di depannya Makmum yang sendirian tadi Untuk bersof dengan dia Caranya bagaimana Ditarik Tapi pelan-pelan Jadi ditarik ke belakang Pelan-pelan Jangan sampai makmum itu Batal solatnya Sehingga di Makmum yang baru datang itu Solatnya berdua Dengan Makmum yang sudah Tadi bermakmum Ini seolah Kalau makmum Di depannya itu Tahu Tahu Bahwa itu boleh Tapi kalau kira-kira Tidak tahu Jangan Nanti tengkar Jadi kita Narik orang Dari Sof Di depan kita Wah ini Dianggap mengganggu Ini kalau orang Tidak tahu Kalau kira-kira Begitu Tidak usah Ya Daripada tengkar Nah Jadi Sekali lagi Bahwa makmum itu Tidak boleh Mendahului imam Tempatnya makmum itu Ada di depan imam Yang diukur dengan Tumit Ya Jadi tumitnya makmum Tidak Di depan tumitnya imam Kalau dalam satu arah Kalau hanya sejajar Boleh Tapi tetap saja Sebaiknya Makmum itu Mundur sedikit Dari imamnya Dan Sekalipun mundur Makmum itu Tetap Dalam Sof Seperti Sof Jadi tidak dianggap Menyendiri dari Sof Hatta la yahuzah Hatta sehingga La yahuzah Tidak amperoleh Siapa makmum Hatta sehingga La yahuzah Tidak amperoleh Siapa makmum Fadilatar jamaati Akan keutamaan Solat jamaah Jadi kalau orang Solat jamaah Sendirian Bukan karena udur Ya Sendirian Jadi jauh dari makmumnya Dari makmum Padahal Sof di depannya Masih ada Lowongan Tidak mau masuk Tapi tetap di belakang Maka orang yang Denikian itu Solat jamaahnya Sah Tetapi dia Tidak mendapatkan Keutamaan Solat jamaah Ya Kecuali Kalau dia berdua Dengan imam Maka Dia Sebagai makmum Sebaiknya Di belakang imam Sedikit Tapi jangan terlalu jauh Supaya dia Tidak dianggap Sendirian Sudah Ini Keterangan Keterangan Dari tadi ini Kalau imam Dan makmum Sama-sama Ada Dalam masjid Tadi dijelaskan Bahwa Asal makmum Itu tahu Gerak-gerak imam Dan Tumitnya Makmum Tidak mendahului Tumitnya imam Maka itu sah Nah Sekarang bagaimana Kalau solat Di luar masjid Atau salah satunya Di luar masjid Misalnya Imam di dalam masjid Makmumnya di luar Karena masjid Sudah penuh Misalnya Atau Solatnya tidak Di masjid Solatnya di musullah Atau di tanah lapang Ya Maka ada tambahan syarat Nah Disini dijelaskan Wa in sollal imamu Fil masjidi Wa in dan jika Wa in dan jika Zolla bersolat Al imamu Siapa imam Fil masjidi Di masjid Imamnya Ada di masjid Wal makmumu Dan makmumnya Wal makmumu Dan makmumnya Khawrijal masjid Di luar masjid Ya Jadi masjidnya penuh Sehingga makmum itu Solat di halaman masjid Misalnya Bagaimana Saratnya Saratnya ini Hal Dalam keadaan Halal dalam keadaan Kaunihi adanya Halal ketika Halal ketika Kaunihi adanya Makmum Koriban Dekat Koriban adalah dekat Minuhu kepada imam Jadi Kalau Solat di luar masjid Atau salah satunya Di luar masjid Maka selain Sarat Yang disebutkan Sebelumnya Yaitu Makmum Harus tahu Gerak-gerak imam Dan makmum Tidak mendahului imam Selain itu Jarak Antara makmum Dengan imam Tidak boleh terlalu jauh Harus dekat Ukuran dekat itu berapa Dekat itu Ukurannya ini Bi'an lam tazid Bi'an dengan Lam tazid Tidak lebih Bi'an dengan Lam tazid Tidak lebih Masafatu Apa jarak Masafatu Mabainahuma Masafatu jarak Mabainahuma Antara Imam dan Makmum dan Imam Saya ulangi Dekat itu Ukurannya Yalah Bi'an lam tazid Dengan harus Tidak lebih Masafatu jarak Mabainahuma Antara Imam dan Makmum Tidak lebih Ala Salasimi'ati Ziro'in Ala Tidak lebih Ala Terhadap Atau Atas Tidak lebih Ala Salasimi'ati Atas Tiga Ratus Hasta Ziro'in Hasta Tiga ratus Hasta Ya Jadi Makmum itu Kalau Solat di luar Masjid Maka jarak Antara Makmum dan Imam Atau Makmum dengan Makmum yang Di belakang Imam Itu Tidak boleh Lebih dari Tiga ratus Hasta Satu Hasta Hasta itu Apa Ini ya Jadi Ini lengan bawah Lengan bawah Ini Ziro'in Kalau Ini Yang di atas Ini Adudun Lengan atas Jadi Dengan bawah Ini Ziro'in Ini Namanya Kafun Telapak Tangan Yang Disebut Dun Tangan Itu Mulai Dari Ujung Jari Sampai Ke Bau Jadi Tangan Itu Bukan Hanya Ini Ini Kafun Telapak Tangan Jadi Ziro'in Itu Hanya Ini Tentu Ini Ukuran Orang Yang Sedang Bukan Kecil Bukan Terlalu Besar Kira Kira Berapa Kira Kira Sepertiga Meter Jadi Kalau Tiga ratus Hasta Berarti Seratus Meter Kira Takriban Takriban Kira Kira Jadi Kalau Sholat Diluar Masjid Atau Imam Nyalam Masjid Makmumnya Luar Masjid Maka Jarak Antara Makmum Kepada Imam Atau Imam Cera Langsung Atau Kalau Ada Makmum Makmum Lagi Di Belakangnya Jarak Antara Makmum Yang Terakhir Dengan Makmum Di Depannya Itu Tidak Boleh Lebih 300 Shasta Yaitu Sekitar Seratus Meter Itu Pun Takriban Takriban Kira Kira Tidak Harus Pas Jadi Kalau Lebih 100 Meter Jaraknya Daksa Itu Makmum Ini Hanya Sarat Sahnya Tapi Untuk Mendapatkan Keutamaan Jemaah Maka Jarak Itu Tidak Boleh Terlalu Jauh Seperti Jadi Dekat Seperti Sof Ini Jadi Jika Sholat Di Masjid Atau Salah Satunya Masjid Maka Jarak Antara Makmum Imam Tidak Lebih Dari 300 Shasta Atau 100 Meter Wah Ini Sarat Kedua Sarat Kedua Adapun Dia Makmum Alimun Mengetahui Alimun Mengetahui Bisolati Kepada Sholatnya Imam Ail Imami Artinya Imam Maksudnya Tahu Gerakan Gerakan Imam Ketika Imam Ruko Imam Sujud Bangun Lagi Dari Sujud Makmum Itu Tahu Tahunya Lewat Apa Bisa Melihat Langsung Imam Atau Bisa Juga Melihat Makmum Di Belakang Imam Nah Ini Sarat Kedua Jadi Makmum Harus Tahu Gerak Gerak Imam Sarat Ketiga Walaha Ilah Dan Tidak Ada Penghalang Walaha Ilah Dan Tidak Ada Penghalang Hunaka Disana Disana Mat Disana Adanya Di Tempat Itu Hunaka Disana Di Tempat Itu Maksudnya Bainal Imami Wal Makmumi Tidak Ada Menghalang Bainal Makmumi Antara Imam Wal Makmumi Dan Makmumnya Jadi Kalau Di luar Masjid Saratnya Pertama Antara Imam Dan Makmum Harus Dekat Tidak Lebih Dari 300 Hastah Yang Kedua Makmum Tahu Gerak Gerak Imam Yang Ketiga Antara Imam Dan Makmum Tidak Ada Penghalang Maksudnya Penghalang Itu Apa Bukan Penghalang Pandangan Penghalang Lewat Pergi Ya Jadi Misalnya Makmumnya Ada Di Halaman Sana Imam Ada Disini Asalkan Pintu Masjid Terbuka Makmum Yang Di Halaman Itu Kan Bisa Masuk Kesini Pergi Ke Imam Bisa Tapi Kalau Masjid Ini Tertutup Hanya Kacanya Saja Hanya Karena Pakai Kaca Kelihatan Imam Itu Tidak Sah Jadi Harus Makmum Itu Bisa Pergi Pada Imam Tidak Ada Ha'il Penghalang Kalau Tiga Sarat Terpenuhi Jazal Iktidau Bihi Jazal Maka Boleh Al Iktidau Bermakmum Bihi Kepada Imam Itu Jazal Maka Boleh Al Iktidau Bermakmum Bihi Kepada Imam Kalau Tiga Sarat Itu Terpenuhi Kemudian Tadi kan Jaraknya Tidak Lebih Dari 300 Diro Atau 100 Meter Cara Menghitungnya Gimana Watuktabarul Masafatul Madkuratuh Min Akhiril Masjidih Watuktabaru Dan Diperhitungkan Dan Dihitung Itu Hanya Watuktabaran Dihitung Al Masafatul Jarak Al Masafatul Apa Jarak Al Madkuratuh Yang Telah Disebutkan Jarak Tersebut Dihitung Dari Mana Min Akhiril Masjidih Dari Akhir Atau Ujung Masjid Min Akhir Dari Akhir Atau Ujung Masjid Ini Kalau Imamnya Ada Dalam Masjid Makmumnya Di Luar Masjid Maka Jarak 300 Hasta Atau 100 Meter Itu Tidak Dihitung Antara Makmum Dan Imam Tapi Dihitung Dengan Ujung Masjid Yaitu Dengan Ini Tangga Masjid Ini Kalau Masjidnya Besar Misalnya Masjidnya Panjang Apa Kedepannya Itu Sampai 100 Meter Misalnya Terus Makmumnya Di Ada Di Halaman Masjid Jaraknya 100 Meter Juga Itu Masjid Masjid Kenapa Sebab Dihitung Kalau Imamnya Adalah Masjid Maka Hitungan Jarak Itu Dari Ujung Masjid Bukan Dari Tempat Imam Sekarang Kalau Imam Dan Makmum Sama-sama Di luar Masjid Bagaimana Di Dikatakan Wain Kana Imam Wal Makmum Fi Gair Masjid Wa Indan Jika Ya Wa Indan Jika Kana Ada Al Imam Siapa Imam Wal Makmum Dan Makmum Wal Makmum Dan Makmum Kedua-duanya Itu Ada Fi Gair Masjid Di Selain Masjid Fi Gair Masjid Di Selain Masjid Selain Masjid Itu Imma Fadoin Imma Bisa Bisa Ada Kalanya Fadoin Tanah Lapang Fadoin Tanah Lapang Aubinain Atau Bangunan Atau Bangunan Jadi Misalnya Stadion Stadion Itu Ada Bangunannya Fadoin Itu Seperti Di Tengah Sawah Imam Imam Ada Disitu Makmunya Disitu Juga Syaratnya Apa Kalau Begitu Untuk Sahnya Bermakmum Fashartu Maka Adapun Syarat Syarat Sahnya Bermakmum Maksudnya Fashartu Maka Adapun Syarat Syarat Sahnya Makmum Alla Alla Yazidah Tidak Lebih Alla Yazidah Tidak Lebih Ma Bainah Ma Jarak Bainah Antara Imam Dan Ma'um Saya ulangi Alla Tidak Yazidah Lebih Ma Jarak Bainah Antara Imam Tidak Lebih Terhadap Atau Atas 300 Hastah Walla Yakuna Dan Harus Tidak Ada Bainah Huma Antara Keduanya Imam Dan Ha Ilun Penghalang Sebetulnya Mirip Mirip Dengan Yang Tadi Tapi Sedikit Berbeda Kalau Tadi Kan Imam Dalam Masjid Makmum Di Luar Masjid Maka Hitungan Jarak Itu Bukan Jarak Antara Imam Dan Makmum Tapi Jarak Antara Makmum Dengan Ujung Masjid Tapi Kalau Di luar Masjid Maka Hitungan Jarak Itu Langsung Pada Orangnya Jarak Antara Makmum Dan Imam Ya Ini Tapi Saya kira Kalau Kalau Salah Jemaah Itu Saya kira Kok Tidak Ada Sampai Jarak 100 Meter Ya Biasanya Orang itu Kalau begitu Ada berjemaah Ini kan Pembahasan Fikih Saja Tapi Ini bukan Berarti Kita harus Ikut Ini Sebab Ini kan Hanya Menjelaskan Esahnya Tapi Tidak Sesuai Dengan Sunnah Nabi Kemudian Kemudian Faslul Fikus Ris Sola Dua Zalam Faya Rabbi Wafik Nih Bita Kua Allah Vaya Rabbi Irham Bi Usni Khat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Raudiallahu Semoga ridha Siapa Allah Ta'ala Anhu Akan Beliau Abi Hurairah Apa Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abi Hurairah Anna Rajulan Ini Isi Riwayatnya Isi Hadisnya Anna Rajulan Bahwasanya Seorang Laki Laki Anna Rajulan Bahwasanya Seorang Laki Laki Kola Berkata Siapa Dia Rajul Kola Berkata Siapa Dia Rajul Berkata Lin Nabi Kepada Nabi Jadi Ada Orang Suan Kepada Nabi Lalu Dia Matur Matur Kepada Nabi Apa Isinya Isinya Perkataan Orang Itu Orang Itu Berkata Aus Sini Aus Berilah Pesan Wasiat Atau Atau Pesan Auso Itu Pesan Ausi Berilah Pesan Atau Nasihat Ini Kepada Saya Jadi Ini Sahabat Asuhan Kepada Nabi Minta Nasihat Kita Mestinya Begitu Kalau Kita Datang Pada Orang Orang Yang Ngerti Yang Alim Kita Minta Nasihat Jadi Belajar Itu Jangan Dibatasi Di Ruang Ruang Belajar Seperti Ini Atau Sekolah Tapi Di Waktu Kita Bertamu Itu Kita Bisa Belajar Nah Lalu Nabi Menjawab Kau Lebih Sabda Siapa Nabi La Tardob La Tardob Jangan Marah Siapa Engkau La Tardob Jangan Marah Siapa Engkau Farod Dada Maka Mengulang Ulang Farod Dada Maka Mengulang Ulang Siapa Nabi Miroron Beberapa Kali Miroron Beberapa Kali Kau La Bersabda Siapa Nabi La Tardob Jangan Marah Siapa Engkau Ya Jadi Sudah Ketika Ada Orang Datang Kepada Nabi Minta Nasihat Minta Pesan Pesan Nabi Memberi Pesan La Tardob Jangan Marah Siapa Engkau Apa Yang Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Pertama Ini Kalau Secara Harfiah Secara Doher Pertama Bahwa Marah Itu Tidak Baik Karena Itu Nabi Melarang Orang Itu Marah Jadi Marah Itu Tidak Baik Kecuali Kalau Darurat Darurat Bagaimana Misalnya Punya Anak Bandel Lalu Dimarai Nah Itu Kan Terpaksa Tapi Asalkan Marahnya Terkendali Tapi Tetap Saja Marah Itu Tidak Baik Ini Satu Yang Kedua Nabi Itu Di Dalam Membimbing Para Sahabat Itu Tidak Menyamaratakan Semua Orang Nabi Membimbing Orang Itu Sesuai Dengan Kondisi Orang Itu Ini Yang Istilah Sekarang Disebut Counseling Jadi Counseling Counseling Itu Bimbingan Bimbingan Itu Bersifat Perorangan Beda Dengan Pedato Dengan Khutbah Khutbah Itu Umum Tapi Kalau Counseling Ini Bersifat Perorangan Karena Itu Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Dan Permasalahan Orang Itu Mungkin Orang Ini Suka Marah Sehingga Nabi Memberi Nasihat Jangan Marah Tidak Diberi Nasihat Lain Oleh Nabi Pernah Satu Ketika Ada Orang Tanya Kepada Nabi Apa Amal Yang Paling Utama Amal Apa Yang Paling Utama Nabi 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 Menjawab As Salatu Di Awali Wakti Bershalat Di Awal Waktu Ini Bisa Ini Umum Bisa Juga Mungkin Orang Yang Minta Nazar Itu Suka Ngulur Ngulur Shalat Jadi Jadi Ini Seperti Di Sekolah Di Pesantren Atau Di Lembaga Pendidikan Itu Ada Suatu Lembaga Yang Namanya BK Bimbingan Dan Konseling Itu Sifatnya Pribadi Itu Untuk Memimbing Siswa Atau Santri Ada Permasalahan Permasalahan Pribadi Atau Untuk Bimbing Cara Belajar Dan Seterusnya Ya Jadi Bimbingan Itu Ada Yang Bersifat Umum Itu Yang Disebut Dengan Khutbah Pedatu Atau Ceramah Gitu Tapi Ada Yang Bersifat Khusus Seperti Disini Nah Rawahul Bukhari Beratkan Hukahkan Hadis Ini Siapa Imam Bukhari Kaitannya Dengan Bab Hadis Ini Bab Hadis Ini Kan Menjelaskan Tentang Sifat Sabar Sabar Itu Antara Lain Adalah Mengendalikan Marah Mengendalikan Emosi Bukan Orang Sabar Itu Bukan Orang Yang Tidak Punya Marah Tapi Sabar Itu Orang Yang Bisa Mengendalikan Marah Nah Rawahul Bukhari Meriatkan Hukahkan Hadis Ini Siapa Imam Bukhari Selanjutnya Wan Abu Harair Kala Bersabda Rasulullah Siapa Rasulullah Salaam Sabda Rasul Ma Yazal Bala'u Bil Mumin Wal Mumin Tih Fee Nafsihi Wa Wladihi Wamalihi Hatta Yalqallahu Yalqallahu Ya Disitu apa Harganya Ini Punyaan saya Yalqallahu Yang benar Yalqallahu Itu jadi Mokul Saya ulangi Ma Yazal Bala'u Ma Yazal Tak Henti Hentinya Ma Yazal Tak Hentinya Al Bala'u Cobaan Cobaan Itu Musibah Biasanya Orang Itu Memahami Cobaan Itu Kalau Tidak Enak Kalau Enak Bukan Cobaan Padahal Sebetulnya Yang Namanya Ujian Dan Cobaan Itu Juga Ketika Kita Diberi Nikmat Kita Diuji Al Allah Apakah Kita Bersyukur Atau Tidak Tapi Orang Memahami Balak Itu Cobaan Yang Sesuatu Tidak Menyenangkan Nah Maya Yazzal Tantintinya Al Bala'u Apa Cobaan Bil Mu'mini Menimpa Orang Laki-laki Mu'min Bil Mu'mini Menimpa Orang Laki-laki Mu'min Wal Mu'minati Dan Perempuan Mu'min Jadi Disini Laki Perempuan Sama Saja Cobaan Itu Menimpa Orang Mu'min Laki Dan Perempuan Menimpa Cobaan Itu Menimpa Finafsihi Pada Diri Dia Mu'min Finafsihi Pada Diri Diri Orang Itu Misalnya Dia Sakit Jadi Sakit Tidak Sembuh-sembuh Dia Sedang Diuji Dicoba Oleh Allah Pada Dirinya Misalnya Anaknya Mati Atau Sakit Womali Dan Hartanya Jadi Dicoba Diuji Oleh Allah Dalam Urusan Harta Bangkrut Misalnya Kalau Orang Mu'min Laki Atau Perempuan Sama Saja Selalu Diuji Oleh Allah Dalam Hidup Baik Ujian Itu Menyangkut Diri Orang Itu Atau Anak Keluarganya Maupun Hartanya Dan Itu Diuji Rasulullah Hatta Yelkolloh Sehingga Akhirnya Hatta Sehingga Yelkoh Menghadap Siapa Dia Orang Mu'min Tadi Hatta Yelkoh Sehingga Menghadap Siapa Dia Orang Yang Diuji Tadi Yang Diuji Itu Menghadap Allah Kepada Allah Ta'ala Kapan Nanti Di akhirat Kalau dia Sudah mati Dia Menghadap Kepada Allah Wama Padahal Tidak Ada Wama Padahal Tidak Ada Alayhi Pada Dia Orang Itu Orang Yang Diuji Itu Wama Padahal Tidak Ada Alayhi Pada Dia Atau Atas Dia Orang Yang Diuji Itu Tidak Ada Apa Kho Tidak Suatu Dosa Kho Tidak Suatu Dosa Atau Kesalah Artinya Apa Cobaan Itu Asalkan Dihadapi Dengan Kesabaran Maka Itu Bisa Menjadi Penghapus Dosa Jadi Kalau Kita Sedang Diuji Oleh Allah Dicoba Jangan Mureng Ambil Hikmahnya Yaitu Untuk Menepuh Dosa Kita Kalau Orang Itu Tidak Ada Berosanya Sudah Habis Maka Ujian Itu Adalah Untuk Meningkatkan Derajat Orang Itu Persis Sama Dengan Anak Sekolah Itu Ketika Di Uji Kan Mau Naik Kelas Oleh Karena Itu Manusia Yang Paling Berat Ujian Itu Adalah Para Nabi Para Rasul Para Awliah Jadi Ketimbang Kita Kita Ini Ringan Tidak Ada Apa Kenapa Sebab Beliau Beliau Itu Derajatnya Ditingkatkan Melalui Ujian Ini Pentingnya Kesabaran Dalam Menghadapi Cobaan Jadi Asalkan Kita Berniat Saya Niat Akan Bersabar Misalnya Kita Sakit Jadi Saya Niat Bersabar Karena Allah Bukan Karena Bukan Karena Tidak Berdaya Itu Bisa Menghapus Dosa Dan Musibah Itu Kalau Kita Hadapi Dengan Sabar Apalagi Dihadapi Dengan Syukur Maka Musibah Itu Akan Jadi Ringan Habis Kok Bisa Orang Diberi Cobaan Oleh Allah Apa Bisa Bersyukur Tergantung Bagaimana Cara Orang Itu Memandang Misalnya Kita Diberi Cobaan Sakit Lalu Supaya Kita Ini Bersabar Bahkan Bersyukur Lihatlah Orang Yang Lebih Parah Ketimbang Kita Banyak Orang Sakit Lebih Parah Ketimbang Kita Kita Masih Untung Hanya Sakitnya Hanya Flu Batuk Masih Untung Umpamanya Kita Miskin Lihat Saja Orang Bambungan Kalau Kita Melihat Orang Bambungan Kita Pasti Bersyukur Sekalipun Kita Hidup Pas Pas Maka Cara Agar Kita Itu Mampu Bersabar Bahkan Bersyukur Dalam Urusan Dunia Lihatlah Ke Bawah Pada Orang Yang Lebih Parah Tetapi Dalam Urusan Akhirat Dalam Urusan Ibadah Lihat Ke Atas Nanti Umpamanya Kita Solat Bolong Bolong Solat Ditegor Wah kamu itu Kok solatnya Bolong Bolong Ya lumayan Ketimbang Tidak Solat Berarti Dia Melihatnya Ke Bawah Padahal Ini Urusan Akhirat Jadi Kalau Urusan Akhirat Agama Itu Melihatnya Ke Atas Kita Melihat Orang Yang Seperti Nabi Para Wali Itu Lihat Sehingga Kita Terdorong Untuk Mencontoh Sekalipun Mungkin Tidak Mampu Minimal Kita Ada Motivasi Tapi Kalau Urusan Dunia Lihat Ke Bawah Saja Ini Bukan Berarti Dunia Itu Tidak Penting Dunia Itu Yang Berisi Dengan Harta Tahta Jabatan Dan Lain Lain Itu Kebutuhan Hidup Kita Tetapi Itu Hanya Dipakai Selama Hidup Di Dunia Biasanya 60-70 Sudah Mati Ditinggal Itu Sementara Ibadah Amal Soleh Itu Akan Kita Bawa Keguburan Kita Bawa Ke Akhiran Jadi Karena Itu Kalau Urusan Amal Baik Urusan Ibadah Kita Contoh Orang Yang Apa Seperti Nabi Seperti Para Awliya Tapi Urusan Kesenangan Duniawi Kita Lihat Orang Bambungan Sekalipun Kita Tidak Ingin Menjadi Bambungan Tapi Minimal Kita Bersyukur Nah Ruah Tirmidhi Merawatkan Hadis ini Siapa Imam Tirmidhi Wakul Berkata Imam Tirmidhi Hadithun Hasan Ini Ini Adis Hasan Ya Lagi-Lagi Pentingnya Kesabaran Jadi Mendapat Cobaan Sabar Tapi Kalau Tidak Sabar Maka Bukan Pahala Bukan Menghapus Dosa Tapi Menambah Dosa Nah Wali Ibn Abbas Nujud Allah Nama Bawa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal-an'ama Khulakaha Lakum Fihadifun Wa Manafiun Wa Minha Ta'kulun Ini Masih Sama Dengan Ayat-ayat Sebelumnya Apa Isinya Yaitu Menjelaskan Tentang Nikmat Allah Kepada Kita Dan Sekiligus Tanda-tanda Kebesaran Dan Kekuasaan Allah Jadi Kita Ini Hidup Di Dunia Oleh Allah Kita Difasilitasi Diberi Oksigen Untuk Bernafas Diberi Air Untuk Minum Diberi Makanan Untuk Dimakan Dan Seterusnya Ini Fasilitas Dari Allah Antara Lain Ini Wal-an'ama Dan Binatang Ternak Ternak Itu Kalau Menurut Literatir Agama Yaitu Al-Ibillah Unta Wal-Baqoroh Dan Sapi Wal-wanamah Dan Kambing Wal-an'amah Bifi'lin Ialah Dengan Fi'il Mokaddarin Yang Dikira-kira Yufas Siru Yang Menjelaskan Hu Akan Fi'il Itu Lafad Ini Berikutnya Kholakoh Jadi Wal-an'ama Kholakoh Kholakoh Ini Fi'il Yang Menafsirkan Atau Menjelaskan Amil Atau Fi'il Yang Menasabkan Wal-an'ama Ini Di Dalam Ilmu Nahu Disebut Istiwal Istiwal Itu Apa Istiwal Itu Fi'il Tidak Bisa Menasabkan Langsung Kepada Isim Karena Fi'il Itu Menasabkan Domil Yang Kembali Kepada Isim Itu Disini Kholakoh Menasabkan Ha Ha Itu Kembali Pada An'am Itu Bab Istiwal Wal-an'ama Dan Akan Binatang Ternak Yakni Sapi Unta Sapi Dan Kambing Ini Kalau Menurut Literatur Agama Tapi Sebetulnya Kalau Bagi kita Ayam Dan Macem-macem Allah Apa Enak Bian Ternak Itu Kholak Menciptakan Siapa Allah Akan An'am Akan Ternak Itu Allah Menciptakan Ternak Ternak Itu Lakung Bagi Kalian Bagi Kita Jadi Kita Ini Di Istimewakan D Fasilitasi Lakung Bagi Kalian Menjumlat Tinnas Dari Jumlahnya Manusia Artinya Orang Secara Umum Apa Di antara Lain Manfaat Ternak Itu Fiha Di Dalamnya Di dalam Ternak Itu Dif Pun Ada Pun Penghangat Itu Penghangat Maksudnya Ma Sesuatu Tastadfi Una Yang Bisa Menghangatkan Badan Setiap Angkau Bihi Dengan Ma Dengan Sesuatu Itu Jadi Ternak Itu Mengandung Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Penghangat Badan Apa Itu Minel Aksiyati Dari Pakaian Wal Arjati Dan Selendang Kok Bisa Pakaian Berasal Ditenak Yaitu Min Asyariha Dari Bulu Halusnya An Am Min Apa Bulu Kasarnya Min Asyariha Dari Bulu Kasarnya An Am Dan Bulu Halusnya An Am Jadi Ternak Itu Bulu Itu Bisa Dibuat Baju Usah Kita Mengenal Baju Kain Wool Itu Sudah Dulu Ada Kalau Kita Bada Ungnya Wool Itu Dari Australia Itu Banyak Peternak Peternak Domba Yang Itu Bulunya Dibuat Kain Laitu Bisa Dibuat Pakaian Dan Itu Menghangatkan Badan Ketika Dingin Kemudian Selain Penghangat Ada Apa Lagi Waman Fi Udan Beberapa Manfaat Apa Itu Manfaat Antara Lain Minan Nasri Dari Keturunannya Jadi Ternak Itu Bisa Punya Anak Terus Beranak Wad Dari Dan Susunya Wad Dan Susunya Werukubi Dan Ditunggangi Dan Ditunggangi Ya Ini dulu Karena dulu Itu memang Belum ada Teknologi Kendara Alat Transportasi Seperti sekarang Itu Pakai Unta Pakai Kuda Ya Waminha Ta'kulun Waminha Dan Dari An-am Itu Dari Ternak Itu Pula Tak Tak Kulun Makan Siapa Kalian Artinya Kambing Sapi Unta Itu Pisa Daging Yang Kita Makan Kuddimah Dharfu Kuddimah Didahulukan Ad-dharfu Apa Dharuf Mana Yang Masuk Dharuf Dharuf Yang Masukkan Disini Ini Waminha Waminha Ta'kulun Lil Fasilatih Karena Fasilah Fasilah Itu Akhir Ayat Jadi Mestinya Minha Itu Di Belakang Wata'kulun Minha Mestinya Gitu Tapi Agar Bersajak Ya Ta'kulun Turehun Tasrohun Dan Setelah Maka Ditaruh Di Belakang Ini Keistimewa Al-Quran Al-Quran Itu Indah Bukan Hanya Makan Tapi Juga Bacanya Lafad Bersajar Walaikum Dan Bagi Kalian Jamalun Ada Pun Keindahan Zinatun Perhiasan Hina Turihuna Hina Ketika Turihuna Mengembalikan Ketempat Istirahat Kekandang Ketika Turihuna Mengandangkan Siapa Engkau Artinya Mengembalikan Siapa Engkau Akan Ternak Itu Merohiha Kekandangnya Bil'asyi Diwaktu Petang Diwaktu Malam Wahina Tasrohun Dan Ketika Tasrohun Melepas Siapa Engkau Haytuh Rijuna Artinya Mengeluarkan Siapa Kalian Hayakan An Am Mengeluarkan Kemana Ilal Mar'a Ketempat Penggembalaan Kapan Itu Bil'odati Di Pagi Hari Jadi Ini Itu Bisa Jadi Perhiasan Artinya Keindahan Ini Kalau Orang Ahli Ternak Seneng Melihat Ternak Seperti Itu Selain itu Manfaatnya Apa Watahmilu Askalakum Watahmilu Dan Dapat Membawa Apaan Am Ternak Ternak Itu Askalakum Akan Muatan Muatan Kalian Ahmalakum Muatan Kalian Ila 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 Beladin Membawa Ila Beladin Kesuatu Negeri Daerah Lam Takun Tidak Ada Siapa Kalian Bali Bisa Sampai Kepada Balad Itu Ay Wasilin Artinya Bisa Sampai Siapa Kalian Ila Kepada Balad Atas Selain Unta Artinya Kalau Jalan Kaki Tidak Pakai Tidak Dimuat Dengan Ternak Ternak Itu khususnya Unta Di Padang Pasir Itu Dulu Alat Transportasi Yang Umum Itu Unta Karena Unta Itu Memang Punya Keistimewaan Antara Lain Kuat Dan Bisa Tidak Minum Berhari Hari Tapi Kalau Minum Banyak Sekali Ini Unta Jadi Bisa Membawa Bawaan Bawaan Kita Ketempat Jauh Yang Kalau Tanpa Unta Itu Tidak Bisa Kita Membawa Illa Bishikil Amfus Illa Kecuali Bishikil Amfus Dengan Susah Payahnya Diri Kita Artinya Dengan Susah Payahnya Amfus Sesungguhnya Tuhan Kalian Laro 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 Ufun Nistaya Maha Penyayang Maha Maha Penyayang Bikum Kepada Kalian Antara Lain Apa Bentuk Kasih Sayangnya Haythu Dimana Kholak Kau Menciptakan Siapa Allah Akan An'am Ternak Itu Lakum Bagi Kalian Jadi Kita Diberi Fasilitas Berupa Alat Transportasi Kalau dulu Itu Ternak Itu Adalah Bentuk Rahmat Kasih Sayang Apa Pada Kita Nah Sekarang Sudah Diganti Dengan Mobil Atau Pesawat Itu Jangan Kita Merasa Bahwa Pesawat Itu Yang Membuat Kita Membuat Pesawat Itu Atas Kemampuan Kita Itu Tidak Boleh Begitu Sebab Tidak 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 Terima kasih. Terbuatnya pesawat, mobil, kapal laut Itu atas fasilitas yang diberikan oleh Allah Kita ini hanya menggunakan, merakit Dengan ilmu yang juga diberikan oleh Allah Kita ini bukan pencipta Bukan pencipta Kita ini hanya merakit Benda-benda, barang-barang yang sudah disediakan Allah Allah memberi ilmu pada kita Ini harus disadari Jangan karena kita pinter menguasai teknologi Seolah-olah tidak butuh Tuhan Nah ini Orang itu orang yang tidak tahu diri Orang yang begitu itu biasanya Akan diadab oleh Allah Tidak nunggu di akhirat Di dunia sudah di akhirat Jadi ini Ya jadi ini Kalau kini Dalam ayat ini berbicara Unta, sapi, kambing Itu sesuai dengan masanya dulu Sekarang kita bicara pesawat Mobil Kapal laut Nah ini jangan merasa bahwa ini Hasil karya saya Ya tidak bisa begitu Kita ini hanya Diberi ilmu Kemudian kita merakit Barang-barang yang sudah disiapkan oleh Allah di dunia Merakit Ya seperti meja ini Ini kan Bukan kita yang buat kayunya Kita hanya Membentuk dengan alat pertukangan Kemudian dirakit jadi meja Jangan ngaku bahwa kita tukang itu pencipta Soalnya kadang-kadang begini Orang itu suka lupa diri Karena diberi kehebatan oleh Allah Seolah-olah Dia hebat Ya karena belum diambil Kehebatannya Dia sakit saja Pikun saja Itu sudah hilang kehebatannya Jadi ini makanya jangan Di hadapan Allah kita harus Tunduk dan tak zin Jangan pernah Sombong di hadapan Kemudian Wa yakhluku Ya sudah Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Al-Fatihah 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 Terima kasih.